Intro Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah hasil benchmark PC-PC Kentang pada game PUBG Lite versi PC Seperti yang sudah saya janjikan di video tentang cara install dan bermain PUBG Lite sebelumnya bahwa saya akan mencoba memainkan game PUBG Lite ini pada beberapa PC dengan spesifikasi Kentang atau Low End Namun sebelum dilanjut, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel ini ada baiknya meluangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan pula notifikasinya sebagai support kalian terhadap channel Kentang Tech agar terus berkembang dan lebih baik ke depannya Intro Kali ini saya mencoba memainkan game ini pada beberapa PC dengan soket jadul yang ini Soket 775 Soket 775 ini adalah soket dari Intel yang mendukung prosesor-prosesor semisal dual core, core to duo dan yang paling tinggi adalah prosesor quad core Sengaja saya menggunakan prosesor yang spesifikasinya di bawah dari sistem minimum yang tertera pada official website PUBG Lite ini Hal ini saya lakukan untuk mencoba membuktikan seberapa quadnya PUBG Lite ini berjalan di PC-PC Kentang seperti yang digembar-gemborkan sebelumnya Dengan ini nanti akan membuktikan dan memberikan tambahan referensi bagi kalian yang ingin mencoba bermain game ini pada PC atau laptop yang memiliki spesifikasi serupa atau di atas pack yang saya pakai ini Spesifikasi beberapa PC yang saya gunakan adalah sebagai berikut Untuk motherboard dan RAM serta storage-nya saya menggunakan spesifikasi yang sama antara satu dengan yang lainnya Jadi saya hanya mengganti prosesor dan VGA-nya saja pada 3 jenis spesifikasi PC yang saya pakai motherboard yang saya pakai adalah ECS-G31 yang hanya mendukung RAM DDR2 saja motherboard ini adalah motherboard tipe yang jadul Kemudian RAM-nya saya memakai RAM 4GB yang saya aplikasikan dengan RAM 2x2GB agar berjalan dengan mekanisme dual channel Sedangkan pada storage-nya saya memakai SSD 128GB Kemudian pada spek yang pertama Saya memakai prosesor Intel Core 2 Duo E7400 Dan VGA-nya saya memakai Nvidia GT 430 dengan spesifikasi 1GB DDR3 128bit Dan pada PC yang kedua saya memakai prosesor Quad-Core Key 8400 Dan VGA-nya saya tetap memakai VGA Nvidia GT 430 1GB DDR3 128bit Sedangkan pada spek PC yang terakhir Prosesor yang saya pakai adalah prosesor Quad-Core Key 9400 Dan VGA-nya saya ganti menggunakan Nvidia GT 640 Dengan spesifikasi 1GB DDR5 128bit Dan kalian pasti penasaran dengan hasil benchmark-nya Yuk tonton terus dan check this out Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!